Terima kasih telah menonton Mengapai semua cita-cita Dan bahkan menjadi presiden Kini zaman memang sudah berbah Biarkan perempuan berkreasi Tentang keadaan di negeri ini Biarkan perempuan bersuara Saudara, kita bertemu lagi di Pemimpin Super Suara Perempuan dalam episode Perempuan Berdaya Ada sebuah program pemberdayaan perempuan Bukan cuma butuh lebih diperkenalkan Tetapi juga sangat butuh dukungan laki-laki Untuk menyukseskan Menempatkan pemberdayaan perempuan Cuma sebagai urusan perempuan Adalah sebuah kekeliruan Inilah cara komunitas Kedai Suara Dalam ikut menyebarkan informasi program MDGs Millennium Development Goals Apa saja sih programnya? Menurunkan kemiskinan Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Dan target-target lainnya yang harus kita capai Wah, asik juga obrolan Kedai Suara nih Kita simak yuk! Biarkan perempuan bersuara Biarkan perempuan bersuara Biarkan perempuan bersuara Kok gak mau nyala sih? Kok gak mau juga? Wah, itu patuan Pak Sanggah ini Aduh, ini mana sih sambungan sinetron yang kemarin? Lah, ini kok malah berita kriminal? Pak Sanggah, Pak, Pak Sanggah Aduh, teganya nih orang nih Pak Sanggah, bantuin aku dong Pak Sanggah Sebentar, ini loh di TV Mbak Perenjak Masa tega-teganya suami menganyai istri sendiri? Ah, cuma begitu saja kok Kok cuma begitu? Gimana sih? Lah, jangan-jangan ya begitu itu Nasib Bu Sanggah kalau di rumah Amit-amit, amit-amit Cobang bayi haram bagi saya main tangan sama istri Iya sih, menyakiti dengan tangan sih Pak Sanggah mungkin tidak pernah Tapi menyakiti dengan perasaan Itu lebih sakit loh Pak Nah, kalau ini Pak Sanggah pasti sering kan? Wah, jangan-jangan iya ya Jangan-jangan, orang sudah pasti gitu kok Soalnya anu Mbak Perenjak Soalnya saya kan tidak merasa kalau sedang menyakiti Ya jelas Soalnya Pak Sanggah kan yang menyakiti Coba dibalik, pasti langsung terasa Jangan-jangan, emang begitu yang terjadi ya Mbak Perenjak Kok jangan-jangan lagi? Buk ya yakin saja Pak Sanggah Ya masalahnya kan selama ini Maksud saya kan baik Mbak Ingin istri saya baik, anak saya baik, keluarga saya baik, semuanya baik Ada apa tuh ini? Kok sudah pada serius begini ini? Memang sedang serius Pak Wah, langsung rusak nih kalau ada orang ini nih Ini loh Pak Bijak Kita ini kan suka diam-diam menyakiti hati orang lain tanpa kita sadari Oh, jelas itu Apalagi menyakiti istri Jelas itu, jelas Hmm, maksud loh? Oh, ini aku sendiri kok Iya, ngomongin diri sendiri kok ngeliriknya ke saya Tapi bener loh Mbak Perenjak Maksud saya itu selalu baik Semua ini saya lakukan demi keluarga saya Apa kalian disini semua meragukan cinta saya kepada keluarga? Oh, meragukan cintamu sih tidak Tapi kalau ragu pada kelakuanmu Iya Lah, kok bisa? Kalau baik cinta saya, kan baik kelakuan saya Ya belum tentu Pak Sanggah Itu kan perasaan sampean saja Lah, kok bisa? Ada loh Yang karena saking cintanya Malah menyiksa yang dicintai Hmm, misalnya cinta saya malah merepotkan istri saya Tuh kan, tuh kan Pak Bijak Tuh kan Pak Bijak Ngomong ya ngomong Tapi apa harus ngelirik ke saya? Naksir ya Tapi Mbak Perenjak Ngomong-ngomong nih Bagaimana ya agar saya ini jadi peka gitu Sensitif gitu loh Pekas soal apa Pak Sanggah? Ya, biar saya tahu kalau saya itu menyakiti istri saya Walau sebetulnya saya nggak ada maksud apa-apa Saya bermaksud baik Ini Ini justru yang saya tunggu Latihannya ada di dapur Karena kebetulan kompor gasnya nggak mau nyala Untuk itulah Tadi saya manggil Pak Sanggah ke belakang Masa latihannya cuma begitu? Eh, jangan dulu bilang cuma Bantu dulu Ayo kita ke dapur Ayo ikut saya Nah kan Baru kompor nggak nyala saja Sudah paham toh Betapa rumitnya di dapur? Iya, apa abis gasnya nih Mbak Perenjak? Wah, nggak jelas nih Kosong apa isi Gimana ini ngetesnya? Apa langsung disodorin aja ya? Loh, ini kan gas 3 kiloan Yang dulu memang sering ledak itu toh Ah, itu kan dulu Sudah toh Yang penting Gimana kompor ini cepat nyala Pokoknya Pak Sanggah yang nangani ya Soalnya Sudah waktunya saya ngurus Soal yang di depan dulu Loh, loh, loh kok saya Eh, Mbak Perenjak Mbak Perenjak Gimana nih Ayo dong por Kompor Nyala dong Wah Bisa-bisa reputasi saya hancur nih Gara-gara kamu por Ayo tolong bantu ya Bim salabim Abracadabra Haa, nyala Hoi, Mbak Perenjak Mbak Perenjak nyala nih Eh, kok bisa sih Pak? Haa, begini loh Meskipun dia ini cuma kompor Gak boleh dikasarin Begini Saya matikan ya Nah, ini matikan sekarang Sekarang dihidupin lagi ya Ini diputer Pelan-pelan aja Jangan kasar Oke por Kamu nyala ya por ya Nah Nyalakan Iya Eh, nyala kompornya Duh, kompor nyala Intinya Mbak Perenjak Bahkan kompor saja itu Jangan dikasarin Nah Itulah maksud saya tadi Pak Sangga Kompor saja minta dilembuti Apalagi istri Loh, jadi? Ini kompor saya Pak Sangga Saya juga ngerti adatnya si kompor ini Tombolnya Gak mau dikasarin Itu tadi Cuma biar Pak Sangga tahu aja Kalau kompor saja begitu Ya apalagi istri toh Ini gimana sih nasib saya nih Disana kena, disini kena lagi Eh, ini orang Berdua saja kok ya heboh banget gitu loh Hah? Oh iya Sanggah dan Perenjak itu kan memang selalu heboh Gini loh Pak Bijak Kami berdua baru berperan sebagai pasangan Yang bahu-membahu Saling isi-mengisi Loh Kok tumben akur? Ya gak tumben Pak Bijak Udah lah Sekarang saya mau menuduhkan motor dulu Tadi parkirannya di tempat yang kepanasan Oh iya sana Kasian motor rentah itu Nanti basah kuyuk keringeten Nah terus Ini TV nyala Tapi kok gak jelas acaranya apa? Eh Ini nyetel apa sih Pak Sangga tadi? Loh Berita kriminal tuh ini? Nih Hobi kok Kalau gak sinetron bersambung Ya berita kriminal Selera cuma dua saja kok keliru semua itu loh Eh Pak Bijak Eh Pak Bijak kok ngomong sendiri sih? Ini loh Bu Televisi ini Acaranya kok cuma begini melulu Ya jangan dibuat ribet lah Pak Lah tapi ya kan ribet jadinya tuh Bu Banyak acara televisi Tapi kok sama semua logatnya Begini loh Pak Untuk soal yang begini mudah dimatikan Kenapa dibuat penuh persoalan? Ini nih remote-nya Nih Mati kan? Wah Iya Iya ya Bu Mudah ya Bu Mudah Mudah lagi Kalau TV-nya langsung dijual saja ya Bu Loh 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 Kok TV-nya dimatikan? Bukan saya loh Bukan saya Nih Dihidupkan lagi Tuh Cuma tinggal nekan tombol saja kok Apa? Mau nonton sinetron apa berita kriminal? Sebentar Sebentar Ini nih Apa sih Bu? Ini loh Ini penting nih Program MDG Namanya Nah apaan menariknya Kan gak ada konfliknya Sinetron lagi Nah ini penggemar konflik orang ini Nah Sekarang nih Mumpung diingatkan oleh tayangan iklan layanan tadi Tahu tidak MDG itu apa? Itu judul sinetron baru ya? Bukan Acara kuis Sudah Sini ayo kumpul-kumpul Semua kumpul Biar nanti saya jelaskan sekalian Ayo 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 Pak Sangga sini Mbak Perenjat Pak Bijak juga sekalian yuk Ayo 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 kita kumpul sini Ayo kumpul kok cuma begitu Begini loh Ayo kumpul-kumpul K-U-M-P-U-L Kumpul-kumpul Ayo kumpul Teman-teman kumpul ya Akan ada penjelasan dari Ibu Suara Swati Soal Apa tadi Bu? Soal itu loh MDG's Nah ini pasti serial sinetron terbaru ya kan? Eh kok sinetron? Oh kuliner maksudnya Sudah-sudah Kalau tidak tahu Jangan sok tahu Biar saya yang menjelaskan Boleh kan Bu? Silahkan Boleh banget loh Dengan senang hati Ayo silahkan Emang Pak Bijak tahu? Lah ini kan acara seperti tembang kenangan itu Sudah Sudah Salah juga ya Sudah Ini loh MDG's itu Singkatan dari Millennium Development Goals Memang Pak Sanggah tahu Artinya kok manggut-manggut segala itu loh Lah yang penting kan ngangguk dulu Pak Pokoknya begini Millennium Development Goals itu Sebuah program yang kalau diterjemahkan Artinya adalah Sasaran pembangunan di era milenium Nah program ini Dideklarasikan oleh 189 negara Yang tergabung dalam PBB Dan sudah dimulai sejak tahun 2000 Wah keren Pokoknya bilang keren dulu Soal kebingungan Menyusul kemudian Tahu gak apa tujuannya Pak Pokoknya nih Semua negara yang menandatangani deklarasi ini Ada 147 negara termasuk Indonesia Nah semua sepakat mencapai 8 tujuan besar yang targetnya dicapai di tahun 2015 Nah kan Pokoknya Oh dulu Terus Bu Suaras Hubungannya dengan dunia perempuan apa ya Bu? Nah Di antara tujuan itulah Ada usaha untuk memperjuangkan kesetaraan gender Meningkatkan kesehatan ibu Menurunkan angka kematian anak Memberantas kekerasan pada perempuan Loh banyak kan yang berfokus pada perempuan? Awas Jangan pada nengok saya loh Ini juga persoalan kalian Bukan cuma saya aja Ini serius loh Pak Sangga Saya juga serius Pak Bijak Iya Bu Program ini sasaran utamanya perempuan Tetapi pejuang utamanya sebenarnya laki-laki loh Loh kok bisa Bu? Lah ya bisa Orang yang sering menjadikan perempuan sebagai korban Siapa yuk? Laki-laki kan? Mbak Perenjak itu loh Menudingnya ke saya Tapi kok meliriknya ke Pak Sangga Padahal saya kan sedang lengos ke sana Jadi percuma Maksud saya begini Perempuan memang harus aktif menumbuhkan dirinya sendiri Tetapi apa bisa perempuan berdaya Saya kalau kaum laki-laki tidak membantu Yes Saya yang membantu Sama juga sih Lelaki kan juga butuh bantuan perempuan Apa bisa hidup sendirian? Tadi udah kelihatan tuh kekuatan kita Kok buntutnya lemah lagi laki-laki Ini bukan siapa kuat siapa lemah Ini kan bukan pertarungan Ini kan sebuah pertemuan Dari yang kurang dan dari yang lebih Yang kurang digenapi Yang lebih dibagi Kan begitu Wah keren 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 Ini juga bukan soal keren dan tidak keren loh Pak Ini soal bagaimana Siapa saja harus ikut mengabarkan MDGs ini Begitu Pak Ya kok salah melulu saya ya Makanya ayo sebarkan Ternyata yang butuh gol Gak cuma permainan sepak bola aja ya Oh iya Bu Suaras Dari apa yang tadi jadi tujuan Atau yang kalau kata Pak Sanggah itu tadi gol Mana saja Bu yang sudah terwujud? Pertanyaan Mbak Perenjak ini bagus nih Mana yang sudah terwujud? Nah terkait dengan sasaran MDGs Yang jumlahnya banyak tadi Yang sudah kita bisa rasakan itu Di bidang pendidikan Sudah banyak sekolah gratis Di seluruh pelosok negeri kita kan Tapi Bu maaf nih ya Saya ini kan tukang baca koran Pantesan Koran hilang terus Terus lumpungnya di dapur Eh itu bukti Mbak Perenjak Selalu ingin belajar Pak Sanggah Ya sebenernya Baya biasa juga Ya tapi kalau korannya pindah ke dapur Yang lain mau baca kan repot Sudah sudah Di ruang kedai kan ada TV Bisa dapat berita dari TV kan Pak? Oh iya Tadi Mbak Perenjak mau ngomong apa ya? Soal ini Bu Soal SD yang gratis tadi tuh Memang sih sudah merata Tapi Bu Di koran yang saya baca Sekitar 95% anak sekolah dasar ini Hanya 81% nya saja Yang bisa melanjutkan ke sekolah menengah Lah kan kasian sisanya Pu Memang begitu keadaannya Mbak Mereka tidak melanjutkan Dengan alasan Masih banyak orang tua yang berpikir Kalau perempuan gak perlu sekolah tinggi-tinggi Toh nanti pasti akan ke dapur juga Ini yang harus kita rubah nih Supaya akses pendidikan Bisa didikmati oleh semua laki-laki dan perempuan Kalau bahasa kerennya sih Education for all Wah mudah-mudahan ini Meski harus membantu cari uang Mereka tetap mau mengambil paket B atau paket C ya Bu Nah ini juga perlu disuarakan Pak Itu Bu Bahwa paket B atau C itu Setara dengan sekolah biasa Lulusannya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi juga loh Oh iya iya Lah terus Bu Soal buta huruf Nah gimana itu Bu Kan masih banyak juga yang buta huruf Bu Iya bener itu Bu Nanti mudah-mudahan ada sekolah yang ngajarin calistung Gratis buat yang buta huruf Waduh apa itu tadi Pak Sangga Calistung Keren nih Pak Sangga kok tumben tau yang gitu-gituan Ah Mbak Perenjak Jangan ngeremein saya dong Pak Sangga Saya juga ini pemerhati loh Nah tuh Tambah lagi kata-kata kerennya Pemerhati Iya Sangga Sudah dong ledeknya Mbak Perenjak Calistung itu Baca, tulis, hitung Bener kan Pak? Iya Ya semoga saja Itu juga segera terwujud Nah yang paling banyak diomongi itu Bagaimana memberantas kelaparan dan kemiskinan Serta mengurangi jumlah kematian ibu dan anak Wah Itu perempuan banget ya Bu Iya Nah soalnya yang menderita kelaparan dan kemiskinan kan Kebanyakan perempuan Bu Betul Ya kalau yang bisa mengurangi jumlah kematian ya cuma Tuhan kan Betul Pak Sangga Semua pasti atas izin Tuhan Tapi upayanya kan harus kita lakukan Misalnya mengurangi kematian akibat kelaparan Ya dengan menyejahterakan rakyat miskin Ya 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 Mengurangi kematian bayi dan ibu melahirkan Itu caranya gimana ya Bu? Iya ya Bu Gimana ya Dari yang kemarin ditulis di koran itu Kematian ibu melahirkan di Indonesia itu cukup tinggi Lawang 307 per 100 ribu kelahiran kok Makanya itu yang terus diupayakan Caranya ya dengan upaya mencerdaskan para calon ibu Nah di kampung kita Di samping petugas kesehatan dari puskesmas Kita punya ibu-ibu PKK yang tidak bosan-bosannya mendatangi warga Untuk memberi penyuluhan Nah ini termasuk penyokong terwujudnya Gold Study Tapi Bu Menurut saya sini ya Masih banyak loh Bu Orang yang males ke puskesmas Gak tau kenapa ya Kesadaran berobat kan juga bisa mengurangi kematian ya Bu ya Benar Mbak Soal meningkatkan kedatangan Atau kunjungan penduduk miskin ke puskesmas Juga sudah jadi sasaran MDGs Mbak Nah di kampung kita Ini menjadi tugas kita bersama juga Termasuk dukungan dan dorongan dari para suaminya Nah persis Bu Makanya digerakan anak-anak karangkaruna Dan ibu-ibu PKK Mendatangi masyarakat di pelosok kampung kita ini Biar mereka gak malas ke puskesmas gitu Wah hebat ya kampung kita ini Padahal itu kan mestinya jadi tugas pemerintah Nah itu dia Justru ini bentuk dukungan kita kan Pak Sangga Ya gak? Lebih asik lagi Kalau di kampung kita ada puskesmas keliling Jadi yang gak punya uang untuk ngojek ke puskesmas Bisa tenang Soalnya puskesmasnya keliling Ling, liling, liling Ya bener loh Bu Warga kita yang di pinggir kali jauh sana itu Kalau gak punya uang buat naik ojek ya Susah Bu ke puskesmas Lebih baik para aci aja Harganya pas tanpa batas Puskesmasnya murah Obatnya murah Tapi ojeknya mahal Nah itu Nah makanya nih Bu Usul aja Bu ya Agar pemerintah desa mau menyediakan mobil puskesmas keliling Wah bagus itu Mbak Perinjak Kan sudah ada mobil puskesmas keliling Meskipun cuma seminggu sekali keliling kampung kita Nah kalau ditambah puskesmas keliling Kan keren banget itu Iya tapi ya jangan seminggu sekali puskesmas kelilingnya Kalau bisa dua hari sekali Soalnya penyakit kan gak mau nunggu Gak bisa nunggu kan Mudah-mudahan ini adalah doa kita bersama di kedai kita ini ya Kasian memang kalau gara-gara yang gak punya uang Sakitnya jadi manjang Dan jiwa melayang Weh MDGs itu termasuk program hebat ya Bu ya Ya hebat kalau terwujud Kalau enggak ya sama aja Rakyat miskin hidup merana Yang kaya tambah kaya Yang melarat ya tambah sekarat Justru karena itu Pak Kita dan pemerintah harus sama-sama saling dukung Agar 2015 target MDGs dapat terwujud Dari 8 target itu yang kita banget Kayaknya hampir semuanya deh ya Bu ya Maksudnya kita banget itu apa Pak Bijaya? Lah mengentaskan kemiskinan Kita ini memang negara kaya dengan rakyat miskin Kekayaan alam berlimpah Rakyat susah Tuh Lah mau dapet air bersih saja di dusun Mbah Panji yang kita datengin dulu itu Ya susah banget ya Makanya soal ini juga harus masuk dalam targetnya MDGs Yaitu menjamin keberlangsungan lingkungan hidup Nah ketersediaan air bersih juga termasuk itu Mbah Kini jaman sudah berubah Perempuan bebas berekspresi Mendapai semua cita-cita Dan bahkan menjadi presiden Kini jaman memang sudah berubah Biarkan perempuan berkreasi Tentang keadaan di negeri ini Biarkan perempuan bersuara Saudara Ada banyak sekali program-program besar di dunia Yang hambatannya bukan cuma terletak di pelaksanaannya Tetapi juga di penyebaran informasinya Mudah-mudahan target Millennium Development Goals Program tahun 2015 di Indonesia dapat tercapai Dan ini Memperlukan kerja sungguh-sungguh Bukan cuma oleh pemerintah Tapi kita semua Kita semua ikut terlibat dalam kesuksesannya Sampai jumpa di Pemimpin Super episode berikutnya Perempuan harus bersuara Harus berdaya Pemimpin Super suara perempuan Dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia Naskah ditulis oleh PriGS Didukung oleh Abdel Ahrian Farsi Sahulata Jody Masardi Desire Nuning Purnama Teknik Montase dan Sutradara Edi Sulistio Sampai jumpa Biarkan perempuan bersuara Biarkan perempuan bersuara Biarkan perempuan bersuara Biarkan perempuan bersuara 때문에 diper hum olla SAVED DEFF'AN BAKRU 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 Terima kasih.